Macetan bagi sebagian warga Jakarta memang sudah sangat menyiksa Tapi tidak bisa dikesampingkan bahwa persoalan kejahatan atau kriminalitas juga tetap menghantui bagi sebagian besar warga Jakarta Tidak dapat pungkiri bahwa sekarang warga Jakarta dalam kehidupan sehari-hari sudah dihantui oleh atau hidup dalam bayang-bayang kejahatan Membaca kejahatan Jakarta tidak hanya melalui pemberitaan di media masa Dan perspektif yang lebih luas kita harus melihatnya dalam paling utama dalam kurun waktu tertentu misal 1 bulan atau 1 tahun sehingga akan dilihat kecenderungan yang lebih ajak atau lebih jelas Simak pembahasan lebih lanjutnya dalam update Indonesia edisi November 2019 Saya Endang Srihadi, Peneliti Sosial The Indonesian Institute